Tugas kelar nih, sungprin ke tempat manda Manda, iya Lumpang ngeprin ya man Iya, silahkan aja, printernya ada di situ Yah, man, ternyata Vanya lupa dikopi Di mana teman? Terus aku harus gimana? Oh iya, dengan internet, laptop ini dapat terhubung dengan komputer di rumah Selama komputer di rumah tetap menyala, jadi data dapat diakses dari jarak jauh Hore, bisa man Yaudah, tinggal di perun ya man We did it, we did it, we did it Yeay, always see man We did it Pengertian Telnet Telnet, telecommunication network adalah protokol client server Yang memungkinkan adanya akses remote login komputer tujuan dalam sebuah jaringan Telnet juga dapat diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang menggunakan protokol Telnet Untuk dapat mengakses komputer tujuan secara remote Telnet menggunakan dua program, yang satu adalah klien dan server Yang terjadi adalah ada dua program yang berjalan, yaitu software client yang dijalankan pada komputer yang meminta pelayanan tersebut dan software server yang dijalankan oleh komputer yang menghasilkan pelayanan Fungsi Telnet Fungsi utama dari Telnet adalah mengakses komputer, host, atau server dari jauh Telnet adalah program yang memungkinkan komputer menjadi terminal dari komputer lain di internet Telnet memungkinkan kita untuk masuk atau login sebagai pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada di komputer tersebut Bagaimana Telnet bekerja? Berikut kami sertakan animasi sederhana dari cara kerja Telnet Di sini kita memiliki empat komputer, satu komputer sebagai server, dan tiga komputer sebagai klien Server tersebut bisa mengakses tiga klien meskipun tidak berhubungan secara langsung atau tidak berada di tempat yang sama secara bersamaan Dan ketika server ingin mengambil satu data dari klien, misalnya di sini klien dua, maka ia akan langsung mengambil satu paket data dari klien tersebut dan menyimpannya ke drive dari server tersebut Dan ini bisa dilakukan dengan ketiga klien yang sudah terhubung Dan ketika kita sudah mengkonfigurasikan dengan Telnet, kita tidak membutuhkan koneksi jaringan apapun untuk mengambil atau menyimpan data Ketika kedua komputer terhubung oleh Telnet, maka satu komputer akan bertindak sebagai server atau kita sebut sebagai remote komputer Dan komputer kedua yang bertindak sebagai klien akan kita sebut sebagai input terminal Ketika server ingin mengambil data dari klien, maka Telnet harus kita install dengan conversion module Kenapa? Di sini karena conversion module bertujuan untuk menyesuaikan data yang diambil dari klien Agar tipe datanya sesuai dengan apa yang bisa diterima oleh server, sehingga server bisa mengakses data tersebut dengan baik Ketika kita akan mengirimkan fungsi kontrol dalam header protokol, Telnet mengirimkan karakter IAC Yang nantinya, karakter IAC ini akan menjadi header protokol yang sudah diganti tersebut Dan di sini, ketika receiver menerima suatu fungsi kontrol tersebut, maka receiver akan memindai aliran data yang masuk Dan ketika receiver menemukan karakter IAC, maka bit-bit yang setelahnya akan diterjemahkan sebagai perintah yang diterima Kelebihan Telnet Kelebihan menggunakan Telnet Server adalah user interface yang ramah Yaitu Anda memberikan perintah jarak jauh, istilahnya remote, seolah-olah Anda mengeksekusi perintah pada command line pada komputer Anda Kelemahan Telnet Kekurangan Telnet adalah penggunaan NTLM, Authentification tanpa inskripsi, sehingga mempermudah pencurian password oleh diverse Kalau Anda adalah administrator sistem, saya sarankan Anda menggunakan SSH pada Linux daripada Telnet Server untuk mengkonfigurasikan sistem Anda Hal ini didukung oleh para ahli sekuriti menyarankan penggunaan Telnet diakhiri atas dasar keamanannya Berikut alasan-alasannya Telnet tidak butuh inskripsi data yang dikirim melalui koneksi, kecuali password Sehingga dikhawatirkan ada pihak lain dapat mengaksesnya juga Ini akan berbahaya karena data dapat dicuri Kebanyakan implementasi dari Telnet tidak memiliki autentifikasi Sehingga tidak ada kepastian bahwa komunikasi terhubung ke dua belah pihak Dan tidak terganggu di pertengahan jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!